Halo teman-teman ketemu lagi di channel saya ya tentang tutorial service aki sekarang saya akan memberikan cara mengecek kerusakan aki kering yang ada pada aki motor ya nah ini sudah saya buka ya sudah saya gergaji kemudian bisa dilihat disini ada sambungan yang patah ya kawan ini adalah salah satu kerusakan dari aki kering ya bisa kita lihat disini ada ruangan yang sambungannya patah ini diakibatkan panas yang berlebihan dari pengisian aki motor ya sehingga menyebabkan sambungan itu mudah putus juga ini bisa terjadi dikarenakan air yang ada di dalam aki kering ini sudah sangat kering jadi sehingga bisa menimbulkan panas yang berlebih dan menyebabkan sambungan menjadi putus untuk cara pengambilan selnya mari kita gunakan cara seperti ini ya kawan bisa kita gunakan pisau ya mudah cara untuk mengambilnya bisa diperhatikan sendiri di rumah ada pun untuk melihat selnya yang rusak saya buka ya ini ada beberapa sel min dan plus yang ada pada ruangan aki ini kawan ya ini antara sel min dan plus itu ada penyekatnya ya ini namanya separator jadi yang putih ini yang berbentuk tisu adalah separator ya jadi disini bahwa sel plusnya ini sudah hancur ya bisa kita lihat ini bisa kita lihat ini dan yang kita ambil adalah sel minnya untuk dirangkai kembali ada pun untuk cara merangkai kembali nanti saya akan memberikan video selanjutnya ya kawan untuk video kali ini saya hanya memberikan tentang kerusakan dari sel aki ya ini bentuknya aki kering ya jadi aki kering itu bisa rusak dikarenakan dua penyebabnya ya satu sambungan dari selnya itu putus ini adalah sel minnya yang masih bisa kita pakai kembali yang kedua dikarenakan air dalam aki kering itu sudah kering ya yang katakanlah sangat kering jadi menyebabkan sambungan dan selnya itu menjadi rusak oke teman itu adalah sedikit penjelasan dari saya semoga bermanfaat terima kasih terima kasih Terima kasih.